dan coba-cobat akan saya naik ikan ya sampai banjir bandeng coy sampai asbestnya pecah ya halo sobat jumpa lagi di channel Andri Teknik di video kali ini saya akan menggabungkan dua jenis pompa air yang berbeda saya akan bereksperimen ya saya akan menggabungkan merek pompa air shimisu dengan keongan pompa air tipe 175 ini gak tau ya merek apa karena keongan ini nemu dirongsokan ya tapi akan saya pasang pada mesin pompa air shimisu nah sobat langsung saja simak videonya nah sobat ini adalah 10 pompa air shimisu yang masih bisa berputar ya akan saya pasang keongan yang nemu dirongsokan ini ya emang-emang kalau gak dipakai dan caranya bagaimana caranya ya kita golek dulu ya karena ini eksperimen kita golek dulu caranya coba akan saya pasang disini dan ini asnya juga nemu dirongsokan ya sudah ada deratnya ini as pompa air shimisu sudah ada deratnya akan saya pasang disini dulu coba kipasnya juga saya pasang nah coba dipasang nah ternyata natap kipas sobat keongannya jadi yang belakang harus kita ganjal ya karena asnya terlalu panjang jadi disini kita ganjal supaya tidak natap ya nah supaya asnya tidak kepanjangan bagian sini saya kasih baut bertujuan untuk pengganjal keongan ya sobat supaya impalernya tidak natap keongan depan nah saya pakai garisan ya untuk mengukurnya supaya tidak menceng sekitar 2 cm jaraknya akan saya sama ratakan ya kurang melebu kurang melebu nah ini saya kasih seti supaya tidak bergerak ya sobat nah kayak gini dan sekarang coba akan saya pasang disini 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 ada bekas lubangnya ya ini kita manfaatkan ya kita manfaatkan ya kita manfaatkan menggabungkan antara leher pompa air dengan keongan keongan lewat lubang sini saja ya supaya tidak tidak butuh ngebor-ngebor lagi saya kasih sealer dulu sobat supaya tidak bocor saya kasih sealen selamat menikmati lalu jangan lupa dipaskan tengah lalu disisi seti cara mengepaskannya kayak gini dipasang dulu asnya kalau sudah pas tengah baru disisi seti bautnya sudah pas tengah ya disisi seti sobat nah setelah itu kita lepas lagi kita lihat bagian bautnya kita tambahin sealen sobat supaya tidak bocor ya nah lalu kita coba 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 akan saya pasang impeller depannya kalau dipasang tutup depannya dia masih bergesekan apa tidak aman ya brodol nah saya lepas lagi nah lalu akan saya pasang sealnya proses pemasangan seal cukup diberis sealen kayak gini lalu kita taruh disini terus kita penak-penak ya kita penak-penak sampai mancep nah lalu kita resi kita resi sampai benar-benar besi sobat nah bagian dalam juga saya ratakan ya supaya tidak terjadi kebocoran nah dan tahap selanjutnya yaitu pemasangan mesin sobat kita pasang dulu bagian asnya lalu kita siapkan besi kotak kayak gini ya sekarang akan saya pasang mesinnya sobat selamat menikmati selamat menikmati kita pasang tutup belakangnya puterannya lancar ya dan selanjutnya akan saya pasang sealnya juga ini akan saya pasang tapi saya hilangkan dulu bagian sini ya saya hilangkan menggunakan gerinda dan langkah selanjutnya dan langkah selanjutnya akan saya pasang akan saya pasang impeller nya sobat saya encipkan disini ya setelahnya lancar saya pasang ring dulu lalu saya pasang murnya setelah itu akan saya siserti ini sobat pemasangan impeller sudah selesai tahap terakhir yaitu pemasangan keongan depan sobat ini akan saya pasang disini tapi sebelum itu akan saya siapkan karet dan bautnya nah eksperimen sobat saya ganjal ganjal kayak gitu ya tapi gak apa-apa ini masih eksperimen nanti kalau sudah hasilnya oke baru diproduksi sobat untuk dijual akan saya kasih sealant sobat nah pemasangan sealant sudah selesai sekarang proses pemasangan keongan dibalik saja sobat nah pemasangan keongan eksperimen sudah selesai sobat hasilnya kayak gini sekarang akan saya lakukan uji coba kita lihat seberapa kencang semburannya sobat yang saya harapkan semburannya itu harus kencang ya akan saya bawa ke tempat uji dicoba sobat sobat selamat mas foto saya kocok-kocok dulu coba sobat sekarang akan saya cek bagaimana yang bocor dan alhamdulillah tidak ada yang bocor sobat sekarang kita lakukan uji coba tadi tadi sudah saya kocok-kocok dan coba sekarang akan saya colokkan kelistrik kita lihat semburannya akan saya colokkan kelistrik sobat semburannya sangat-sangat maksimal sobat sangat kencang sangat mantap sangat nyentrong raka karuan hahahaha wuuuh hasilnya sangat sempurna coba oh eksperimen mesin pompa air dikacih keongan gepengan kayak gini ya semburannya emak jawos susu 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 bok 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 tidak umum sobat wih 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 ini sangat cocok ya untuk kuras sumur ya hehehe nah kayak gini semburannya ini semburannya kempis-kempis wih 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 dan coba-coba akan saya naikkan ya wih 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 sampai banjir bandeng coy udah karuan sampai asbestnya pecah loh hehehe kok 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 tidurnya rek penen niwong rek hehehe sangat dos gandos kotos-kotos sobat dan coba akan saya matikan dulu sobat dan kita arahkan ke jalan raya ya kita lihat jalannya sepi apa rame coy rame oke ben sepisih ya akan saya colokkan ke listrik tidak umum ya sampai nyebrang jalan raya hehehe enak beda hehehe hehehe book 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 nah sobat bagaimana eksperimen kali ini cukup memuaskan bukan hasilnya cukup diganti keongannya kompak air langsung nyembur kayak gini untung tadi nemu bekas keongan dironsokkan jadi bisa buat konten ini ya dan dengan hasil yang sangat sempurna ini sangat membanggakan dan cara ini bisa kalian gunakan di bengkel kalian masing-masing ini namanya bagi-bagi ilmu untuk bersama mantap tenang dan kemungkinan pompa ini bisa menaikkan air dengan ketinggian maksimal 15 meter sobat antara isap dan dorong itu maksimal 15 meter totalnya ya bukan dorongnya saja tapi totalnya segitu nah sobat bagaimana cukup memuaskan bukan tutorial kali ini nah sekian dulu video dari saya semoga ini bisa bermanfaat bagi kalian semua jangan lupa di like videonya atau bagikan ke teman-teman kalian jika ini berguna dan jangan lupa ditunggu video selanjutnya yang mungkin bisa bermanfaat bagi kalian semua oke salam adri teknik banjir banjir sampai sumber asat kita lihat ampernya ampernya 1,8 sobat naik turun ya 1,8 1,7 ini membuktikan bahwasannya kumparan ini kuat ya untuk menaikkan air dengan kebanteran kayak gini ya atau debit air yang besar jadi ini aman apabila dipakai 1 jam bahkan sampai 2 jam kumparan ini masih kuat dan terbukti eskari pen kali ini berhasil mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati